Saya sholat di rumah, itu di dalam kamar, jadi setiap kayak azan gitu saya kunci pintu, baru saya sholat. Ibu saya keledah kamar, nemukan sajadah sama mukena, langsung sajadah sama mukenanya dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Kutafiani, umur 22 tahun, asal usul kelahiran, Sintang, tempat tinggal, tempat tinggal sekarang, kota baru, agama awal katolik. Awal saya mengenal Islam, sejak saya duduk di bangku SMA, jadi dulu di lingkungan saya mayoritasnya Islam. Dari sana saya banyak melihat, dari cara ibadah, kehidupan sehari-harinya, sepertinya tentram dan namai. Dan mulai dari situlah saya mulai banyak belajar dan mulai banyak bertanya. Awal mula tertariknya saya pada Islam, tertariknya karena pertama dari Al-Quran-nya, di mana semua sudah diatur di dalamnya, mulai dari kehidupan sehari-hari, sampai yang hal terkecil pun. Kemudian dari cara beribadahnya yang begitu kusyuk, saya pun mulai semakin menyukai dan ingin belajar banyak. Untuk respon keluarga, ketika saya masuk Islam, ya keluarga kecewa, terutama kedua orang tua angkat saya. Jadi saya tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di sana, karena dari cara makannya yang berbeda, dan sehari-hari yang berbeda katanya. Dan kata ibu saya, kalau mau semuanya balik lagi, seperti semula, saya harus balik ke kepercayaan saya yang dulu. Jadi seperti itu respon dari orang tua saya. Nah namun dari respon abang kandung saya sendiri, dia responnya netral. Jadi menurutnya jika lo itu yang terbaik, silakan jalani. Dan untuk menjalannya bersungguh-sungguh. Jadi hambatan yang saya alami selama proses awal ingin masuk Islam, ialah tentangan dari keluarga pastinya. Terutama dari kedua orang tua, yang dimana mereka sangat menolak. Kemudian dari teman yang seagama juga menentang dengan keputusan saya tersebut. Jadi selama saya ketahuan wajar Islam, fasilitas seperti motor, semua yang berhubungan dengan pemerintah orang tua, sudah tidak diberikan lagi. Jadi pada intinya kesempatan saya seperti belajar ngaji, sholat, dan untuk saya mengetahui Islam, maksudnya untuk belajar Islam, benar-benar dibatasi. Jadi dulu awal masuk Islamnya itu di kampus. Jadi waktu lagi pelajaran agama. Nah setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke dosen, tak lama kemudian tuh dosen nanya ke saya kan, mau langsung syahadat atau enggak. Jadi saat itu pun saya langsung mengucapkan syahadat depan satu kelas. Dari situlah saya mulai menjadi Islam, dan di rumah saya mulai belajar, seperti belajar mengaji sendiri, dan juga di luar kampus juga belajar ngaji. Saya juga belajar sholat di rumah, jadi ada panduan yang dikasih rosen, kayak panduan buku gitu, panduan sholat. Saya belajar dari situ dengan membacakan niat, dan surat pendek yang saya hafal. Saya sholat di rumah, itu di dalam kamar, jadi setiap kayak azan gitu, saya kunci pintu, baru saya sholat. Nah, setelah berselang beberapa hari, ibu saya masuk kamar, jadi dia udah mulai curiga kan di situ kan, jadi dia keledah kamar, nemukan syajadah sama mukena. Saat itu saya lagi di kampus, dan terlama saya pulang gitu kan, langsung ditanya, ini untuk apa gitu kan. Saya bilang, saya cuma belajar-belajar. Tapi, walaupun saya cuma menjawab kayak gitu, dia tuh tetap gak setuju gitu kan. Langsung, syajadah sama mukena-nya dibuang. Nah, dari situ saya kayak fasilitas dari motor, dan yang lainnya dari orang tua udah gak diberikan lagi. Setelah itu, saya nanya-nanya ke dosen gitu kan, untuk bisa tinggal di rusun. Nah, beberapa hari setelah saya nanya ke dosen, untuk urusan rusun gitu, saya berniat untuk keluar dari rumah. Nah, karena, karena kata ibu saya, dia tidak mau tinggal dengan orang yang beda agamanya, jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat itu saya mesan ojek online kan, jadi sebelum saya pergi itu kena maki-maki saya, jadi saya langsung saja memberanikan diri untuk segera pergi. Jadi, saya memutuskan untuk tinggal di rusun selama beberapa bulan. Nah, di situ kegiatan saya sambil bekerja paru waktu di Cafe Resto. Jadi, pulangnya gak larut malam, jadi saya kurang bisa mengikuti aturan yang ada di rusun. Jadi, saya memutuskan untuk keluar dari rusun dan tinggal di tempat kerja. Nah, setelah tinggal di tempat kerja beberapa bulan, saya sempat menghubungi abang saya, yaitu abang kandung saya yang pertama. Jadi, saya meminta izin untuk tinggal di rumahnya yang berada di Pontianak. Jadi, saya diizinkan untuk tinggal di sana tanpa syarat apapun. Jadi, saya tinggal di tempat abang saya juga tidak cukup lama, karena jarak ke kampus dan jarak ke tempat kerja itu lumayan jauh. Jadi, selain ongkosnya juga, saya perhitungkan, jadi, saya putuskan untuk tidak tinggal di sana lagi. Pun saya pulangnya larut malam, jadi jarak yang jauh membuat saya untuk tidak tinggal di sana lagi. Setelah itu, tak berapa lama, teman saya menawarkan saya untuk tinggal bersama, dan saya pun tinggal di sana. Dan saya putuskan untuk tinggal bersama teman saya dan bersama keluarganya. Biasanya pagi saya kuliah, karena saya belum punya motor, jadi saya kadang dijemput sama teman, kadang pun dipinjamkan motor sama teman. Jadi, saya, setelah pulang kuliah, saya kerja di Cafe Noresto selama beberapa bulan. dan saya juga menyisihkan penghasilan saya untuk saya tabung. Nah, dari tabungan ini, saya menyisihkan lumayan, lumayan untuk saya resign. Karena saat saya resign, saya ingin buka usaha. Dan setelah saya menyampaikan niat, niat saya resign kepada bos saya, dan bos saya pun mengizinkan. Nah, jadi saya memutuskan untuk buka usaha, usaha sendiri itu usaha burger. Jadi, mulai dari saya cari lapak sendiri, cari lapak sendiri, dan membuat menu juga sendiri. Nah, semua itu saya lakukan sendiri. Nah, saya mencoba menirikan stand saya di Podomoro. Nah, itu hanya bertahan sampai satu bulan. Karena saya rasa penghasilannya kurang mencukupi, karena juga pengeluarannya begitu besar. Jadi, semua itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang ada. Jadi, saya memutuskan untuk beralih ke online. Jadi, jual burgernya online. Selain menjual burger online, saya juga ada sampingan. Jadi, saya mencoba untuk ojek online. Jadi, di sela-sela ada ruang kosong, saya menyempatkan beberapa jam untuk ojek online. Nah, dari situ juga saya mengumpulkan uang untuk bisa menyewa lapak kembali, agar bisa lebih ramai lagi pelanggan burgernya. Jadi, tidak hanya di online saja, tapi juga ada tokonya. Dan, Alhamdulillah, untuk biaya kuliah saya, saya mendapatkan bidik misi dari kampus. Jadi, mulai dari pendapatan ojek online, pendapatan burger, dan juga beasiswa, itu semua Alhamdulillah mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, dan juga mencukupi biaya kampus saya.